Intro Di antara banyaknya orang jahat, akan selalu ada orang baik yang rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Oficial. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Oficial akan menceritakan sebuah film yang sangat keren dan keren sekali. Berjudul Tiger Naga Suara Rao, 2023. Namun sebelum keceritanya, Denaf Oficial ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Muhammad Naru dari Ciledug Tanggerang, Pes Pak Bayu dari Probolinggo, Endang Repriani dari Sulawesi Selatan, Acik dari Padang, Broden dari Rembang, Abin dari Gresik, Alinda Wijaya dari Iran, Sapri Nuraini dari Sabah, Malaysia, serta seluruh para penonton Denaf Oficial yang mohon maaf, belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar pada tahun 1980, film diawali dengan seorang inspektur polisi yang mendapatkan panggilan darurat dari atasannya, yang mengharuskannya untuk pergi ke New Delhi saat itu juga. Dan saat si polisi yang bernama Viswanath Sastri ini sampai di New Delhi, dia dijemput oleh seseorang yang merupakan utusan dari kepolisian setempat. Sehingga, Viswanath pun pergi ke tempat pertemuan bersama si polisi yang menjemputnya ini. Singkat cerita, Viswanath pun akhirnya telah sampai di tempat pertemuan. Dan dia langsung disambut oleh Kepala Biro Intelijen India yang bernama Rajput, di mana Rajput merupakan orang yang telah memanggil Viswanath untuk datang ke tempat pertemuan tersebut. Di mana di sana, sebelum menjelaskan tentang alasan mengapa Viswanath dipanggil ke tempat pertemuan tersebut, Rajput terlebih dahulu menjelaskan bahwa wilayah tempat Viswanath bekerja saat ini adalah tempatnya Tiger Nagaswararao. Sehingga, di sini Rajput pun meminta Viswanath untuk menjelaskan tentang seperti apa sosok dari Tiger Nagaswararao. Oleh karena itu, di sini Viswanath pun mulai bercerita bahwa Tiger Nagaswararao atau biasa disebut dengan panggilan Nagi merupakan orang yang sangat luar biasa. Di mana saking luar biasanya sosok dari Nagi, dengan kecerdasannya bahkan ia bisa memenangkan pemilu jika dia terjun ke politik. Ia bisa memenangkan banyak mendali untuk India jika dia menyukai olahraga. Dan dia bisa memenangkan banyak perang jika dia masuk militer. Namun sayangnya, ia malah menjadi seorang penjahat. Selain itu, Viswanath juga menjelaskan bahwa meskipun banyak orang yang mengetahui tentang Nagi, tapi sebenarnya hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Bahkan, Viswanath sendiri sebenarnya tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui seperti apa itu sosok dari Nagi. Karena Viswanath hanya pernah mendengar suaranya saja. Semua itu dikarenakan karena sebelumnya Nagi pernah menelpon Viswanath untuk mengatakan bahwa Nagi akan mencuri 20 ton gandum yang akan dikirim oleh sebuah kereta. Karena ternyata Nagi tidak pernah mencuri sesuatu kecuali ia mengatakannya terlebih dahulu. Lalu, Viswanath juga menjelaskan bahwa 20 ton gandum tersebut dikirim dari daerah Kakindak ke daerah Mancilifatnam. Dimana jarak antara dua daerah tersebut itu adalah 242 km dan dengan melewati 21 stasiun. Dimana di setiap stasiunnya dijaga oleh 10 orang polisi. Sehingga, hanya ada satu peluang bagi Nagi untuk bisa mencuri gandum itu. Yaitu di jembatan Godafring yang panjangnya 2300 meter. Yang mana untuk bisa melewati jembatan tersebut, sebuah kereta membutuhkan waktu sekitar 5,5 menit. Dengan kata lain, Nagi hanya mempunyai waktu 5,5 menit untuk bisa mencuri 20 ton gandum tersebut. Sesuatu yang terdengar sangat mustahil, tapi Nagi mampu melakukannya. Dimana Nagi dan teman-temannya mampu menaiki kereta dan mengalahkan semua polisi yang berjaga di kereta, lalu memindahkan semua gandum-gandumnya. Setelah itu, datanglah seseorang yang memberitahu Rajput tentang mereka yang telah berhasil mengumpulkan seluruh catatan kejahatan dari Nagi. Oleh karena itu, Rajput dan semuanya pun pergi untuk melihat catatan kriminal yang telah dibuat oleh Nagi. Dan alangkah terkejutnya Rajput serta semua orang ketika mereka melihat begitu banyaknya catatan kriminal yang telah dibuat oleh Nagi. Melihat semua orang terkejut, Viswanath pun menjelaskan bahwa catatan kriminal dari Nagi dimulai ketika Nagi masih berumur 8 tahun. Sehingga, sampai hari ini sangatlah wajar jika catatan kriminalnya sudah sangatlah banyak. Kemudian, disini Viswanath pun mulai bercerita tentang catatan kriminal pertama yang dibuat oleh Nagi. Sehingga, disini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback pada tahun 1956. Dan disini, kita akan diperkenalkan dengan seorang bapac-bapac yang bernama Yelamanda. Ini pebenguknya, dimana si Yelamanda ini merupakan orang yang memimpin seluruh orang jahat serta seluruh kejahatan di daerah Setuat Puram. Jadi, setiap orang jahat yang ingin melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya di daerah Setuat Puram, itu harus berdasarkan izin dari Yelamanda. Lalu, si penjahat tersebut juga harus memberikan bagian kepada Yelamanda. Dan ketika ada seseorang yang berani melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Yelamanda serta tidak memberikan bagian kepada Yelamanda, maka Yelamanda akan menghukumnya dengan sangat sadis. Kemudian, Nagi yang pada saat itu masih seorang bocil, menghadap kepada Yelamanda bersama ayahnya yang bernama Kanaka Rao. Dan di sini, Yelamanda memberikan sebuah tugas kepada Kanaka Rao serta Nagi untuk melakukan sebuah pencurian di dalam sebuah rumah besar. Dan untuk pencurian besar tersebut, Nagi dan ayahnya hanya akan diberi imbalan sebesar 3 rupiah saja dari Yelamanda. Oleh karena itu, di malam itu juga Nagi bersama ayahnya serta sahabatnya langsung pergi ke rumah yang dimaksud untuk melakukan pencurian. Dan di sana, untuk bisa menyusup masuk ke dalam rumah tersebut, maka Nagi dan ayahnya membuat sebuah lubang besar di dinding rumah tersebut. Namun, di saat mereka kembali setelah berhasil melakukan pencurian, sayangnya ayah Nagi harus tertangkap. Oleh karena itu, demi membuat ayahnya tidak bisa dikenali saat nanti ayahnya tertangkap dan diserahkan ke kantor polisi, Nagi pun... Memotong kepala ayahnya. Maka dengan begitu, baik si pemilik rumah maupun pihak kepolisian tidak akan mungkin bisa mengenali identitas dari ayah Nagi. Sehingga, mereka tidak akan mungkin bisa menggali informasi tentang siapa saja orang-orang yang bekerja sama dengan ayah Nagi di dalam pencurian tersebut. Sehingga dengan begitu, maka Nagi tidak akan ketahuan. Dan itulah kejahatan pertama yang dibuat oleh Nagi. Sebuah pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Dimana cerita tersebut, sontak membuat semua orang yang mendengarnya merasa sangat kaget dan merinding. Kemudian, Viswanath pun menjelaskan. Jika Rajput ingin memahami sosok dari Nagi, maka Rajput harus memahami Setuat Puram terlebih dahulu. Oleh karena itu, disini Viswanath pun kembali bercerita. Bahwa di desa Setuat Puram, ada seorang bapac-bapac yang bernama Prasad. Dimana Prasad merupakan orang yang telah melatih seluruh penjahat yang ada di Setuat Puram. Begitupun dengan Nagi. Dimana di saat Nagi masih kecil, dia yang ingin menjadi seorang penjahat profesional pun mendatangi Prasad lalu meminta Prasad untuk melatihnya agar dia bisa menjadi seorang penjahat yang hebat. Sehingga sejak hari itu, Nagi pun mulai berlatih di bawah bimbingan Prasad. Dan singkat cerita, pada tahun 1971, Yelamanda yang kini sudah menjadi seorang MLE, mendatangi dan memimpin sebuah rapat di Setuat Puram. Dimana rapat tersebut merupakan sebuah rapat yang rutin diadakan setiap setahun sekali oleh Yelamanda. Dan tujuan dari rapat tersebut adalah untuk melakukan lelang dan menentukan daerah kekuasaan dari setiap geng. Jadi, geng yang memenangkan lelang atas sebuah daerah, maka geng tersebutlah yang hanya berhak mencuri dan merampok di daerah itu, dan tidak ada geng lain yang boleh melakukan pencurian serta perampokan di daerah tersebut. Dimana dengan cara ini, selain bisa merauh keuntungan yang besar dari hasil lelang, Yelamanda juga bisa melerai peperangan antar geng yang didasari karena perebutan kekuasaan. Dan di sini, kita juga akan diperkenalkan dengan adik dari Yelamanda yang bernama Kasih, serta asistennya yang bernama Acun. Dan di tengah-tengah acara lelang tersebut sedang berlangsung, Nagi yang kini sudah dewasa pun datang untuk menonton acara tersebut. Dan tak lama setelah itu, datanglah seorang bapak-bapak yang bernama Angi Seth, yang datang ke acara tersebut untuk menawari sebuah pekerjaan. Dimana pekerjaan yang diberikan oleh Seth adalah, mengambilkan selundupan emas miliknya di sebuah pelabuhan. Namun sayangnya, karena pekerjaan tersebut sangatlah berbahaya, membuat semua orang merasa takut sehingga tidak ada satu orang pun yang berani menerima pekerjaan yang diberikan oleh Seth, meskipun Seth menyajikan imbalan yang sangat besar. Namun di tengah-tengah semua orang yang menolak pekerjaan yang diberikan oleh Seth, tiba-tiba... Tiba-tiba Nagi menawarkan diri dan menyanggupi pekerjaan yang diberikan oleh Seth. Asalkan Seth, mau membagi setengah emas miliknya kepada Nagi, jika Nagi berhasil membawa emas-emasnya. Mendengar itu, Seth pun langsung menyetujuinya, meskipun nantinya dia harus membagi 50% emasnya dengan Nagi. Namun berbeda dengan Seth yang merasa bahagia karena akhirnya ada orang yang berani mengambilkan selundupan emas-emasnya. Semua orang yang ada di sana kecuali Seth, justru meremehkan dan menertawakan Nagi karena berani-beraninya Nagi menerima pekerjaan tersebut. Karena menurut mereka, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya dan tidak mungkin bisa dilakukan. Namun tanpa memperdulikan orang-orang yang meremehkan menghina dan menertawakannya, Nagi tetap percaya diri dan berangkat untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga singkat cerita, di saat malam kembali poek, Nagi bersama seluruh teman-temannya pun mendatangi pelabuhan yang dimaksud untuk membawa selundupan emas-emas milik Seth. Dimana di sana, setelah melihat dan mempelajari situasinya, Nagi pun akhirnya mempunyai sebuah ide untuk bisa membawa emas-emas milik Seth. Dimana ide tersebut adalah Membakar satu ton tembakau yang tersimpan di dekat emas milik Seth berada. Dan setelah itu Nagi bersama teman-temannya menyamar menjadi para petugas pemadam kebakaran. Sehingga dengan begitu, Nagi bisa dengan leluasa mencari emas-emas milik Seth, lalu membawanya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Seth yang sudah harap-harap cemas menunggu kedatangan Nagi pun dihampiri oleh Yela Manda. Dimana di sana, Yela Manda dan semua orang pun menyuruh Seth untuk tidak usah lagi mengharapkan kedatangan Nagi. Karena Nagi tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Seth. Namun di tengah-tengah semua orang yang sedang meragukan Nagi, tiba-tiba Nagi pun membungkam anggapan semua orang yang telah meremehkannya dengan datang ke tempat tersebut dengan membawa seluruh emas milik Seth. Setelah itu, Nagi memberikan kembali seluruh emas-emas tersebut kepada Seth, lalu mengatakan bahwa Seth tidak perlu memberikan setengah emas-emasnya kepada Nagi. Mendengar itu, Seth yang sejak awal sudah sangat senang karena Nagi berhasil mengambilkan kembali emas-emas miliknya, kini merasa lebih senang lagi. Karena dia bisa mendapatkan kembali emas-emasnya secara utuh tanpa harus membaginya kepada Nagi. Oleh karena itu, sebelum kembali pulang ke Kolkata, disini Seth pun mengatakan kepada Nagi, bahwa jika suatu hari nanti Nagi membutuhkan bantuannya, maka Seth dengan senang hati akan selalu siap membantunya ungkap Seth yang kemudian berlalu pergi. Dan oleh karena itu, sejak hari itu, nama Nagi alias Nagaswara Rao mulai diakui dan ditakuti oleh banyak orang. Dan tidak hanya itu, tapi bahkan Nagi berani melawan aturan yang telah ditetapkan oleh Yelamanda, di mana Nagi berani melakukan pencurian serta perampokan di wilayah yang sudah dimenangkan oleh geng lain di dalam lelang. Dan tidak hanya mencuri serta merampok, tapi bahkan Nagi juga memukuli serta menghajar para geng penguasanya, karena mereka telah berani melarang Nagi mencuri di daerahnya. Oleh karena itu, para ketua geng pun mendatangi Yelamanda untuk mengadu dan melaporkan perbuatan Nagi yang telah berani melawan aturan dari Yelamanda. Singkat cerita, pada saat Nagi datang ke sebuah pengadilan untuk menemani salah satu rekannya yang bernama Prasad menjalani persidangan, Nagi melihat seorang perempuan yang membuat birahinya naik yang bernama Neng Wulan. Sehingga, tanpa berbasah-basi, Nagi pun langsung mendatangi Neng Wulan, lalu mengajak Neng Wulan untuk melakukan ritual mantap-mantap bersamanya. Namun karena Neng Wulan tidak merasa tertarik kepada Nagi, dia pun menolak ajakan dari Nagi. Hal itu membuat Nagi merasa kesal sehingga Nagi pun mengatakan kata-kata yang melecehkan Neng Wulan. Dan Neng Wulan yang tidak terima karena Nagi telah menghinanya, dia pun sontak langsung menampar Nagi. Namun, melihat itu, seorang CIA polisi yang bernama CIA Mauli pun menghentikan Nagi lalu menamparnya. Namun Nagi yang merupakan seorang pemuda pemberani dan tak mengenal rasa takut, Nagi pun tidak mau kalah dan balik menampar Mauli. Oleh karena itu, maka pergedebukan di antara polisi melawan penjahat pun terjadi. Dan pada akhirnya, Nagi pun berhasil mengalahkan dan menghajar Mauli. Bahkan, Nagi sampai membuat Mauli kehilangan satu bola matanya. Singkat cerita, di sebuah malam yang poik, di saat Nagi bersama teman-temannya selesai makan malam, Nagi mengatakan kepada semua rekan-rekannya, bahwa dia ingin aksi pencurian yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah pencurian yang sangat besar. Agar mereka tidak perlu melakukan pencurian lagi seumur hidup mereka. Mendengar itu, Prasad pun menjelaskan bahwa di setiap bulan, selalu ada sebuah penyelundupan emas sebanyak 300 kilogram yang dikirim dari daerah Burma ke daerah Madras. Dan penyelundupan tersebut berada di bawah pengawasan gangster yang dipimpin oleh orang yang bernama Bagas. Dimana Bagas memiliki anggota sebanyak 300 orang dengan penjagaan yang sangat ketat. Sehingga setiap orang yang menyusup ke tempatnya selalu ketahuan. Mendengar itu, Nagi pun mengatakan bahwa pencurian kali ini akan menjadi pencurian yang jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pencurian-pencurian yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sehingga mereka membutuhkan pistol untuk bisa melakukan pencurian kali ini. Oleh karena itu, di keesokan harinya, di sebuah kereta api, Nagi pun langsung melakukan sebuah transaksi untuk membeli senjata api. Namun ketika Nagi sedang melakukan transaksi pembelian terhadap senjata api tersebut, tiba-tiba... Tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok gadis cantik yang seketika langsung memikat hatinya. Sehingga, tanpa berbasah-basi, Nagi pun langsung menghampiri wanita tersebut, lalu menjelaskan segala hal tentang dirinya dengan jujur kepada wanita ini. Dimana Nagi mengatakan bahwa dia adalah seorang penjahat, pencuri, dan perampok. Lalu, setelah menjelaskan segala hal tentang dirinya, Nagi pun langsung mengajak wanita ini untuk menikah. Neng-Neng, Neng kok cantik banget sih? Neng kenalin dong, nama A-A Nagi, Neng. Profesi A-A adalah mencuri dan merampok, Neng. Neng mau gak menikah sama A-A? Yah, kira-kira begitulah kata si Nagi kepada si wanita ini. Namun, sungguh sayang sekali, ungkapan cinta Nagi harus ditolak oleh si wanita ini. Karena, ya kalian bisa menilai sendirilah. Mana ada wanita baik-baik yang mau kepada laki-laki yang sama sekali belum ia kenal, tiba-tiba langsung mengajaknya menikah. Apalagi, si laki-laki tersebut mengatakan bahwa profesinya adalah pencuri dan merampok. Mana ada? Namun, meski ditolak, Nagi tetap tidak menyerah sampai di situ dan tetap memepet gadis tersebut untuk terus mengungkapkan rasa cintanya. Sampai akhirnya, si gadis ini pun merasa risih lalu pergi meninggalkan Nagi. Singkat cerita, di sebuah kantor, ada sekumpulan mahasiswa yang sedang mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah pabrik. Dan setelah selesai memberikan pengajuannya, para mahasiswa ini pun kembali ke kampus mereka, lalu menemui Nagi yang sedang datang berkunjung ke kampus mereka. Namun, di saat para mahasiswa tersebut datang menghampiri Nagi, mereka melihat Nagi yang sedang fokus melihat dan memperhatikan sesuatu. Dimana ternyata, sesuatu yang sedang Nagi lihat dan perhatikan, ternyata adalah gadis yang sebelumnya ia temui di kereta. Dimana ternyata, gadis tersebut rupanya juga berkuliah di kampus tersebut. Mengetahui Nagi tertarik kepada gadis itu, para mahasiswa ini pun menjelaskan, bahwa gadis itu bernama Sarah. Dan baru-baru ini, Sarah tengah mengalami sebuah musibah, yaitu, Sarah baru saja gagal menikah. Semua itu dikarenakan, karena mas kawin yang telah disiapkan oleh keluarga Sarah untuk diberikan kepada keluarga mempelai pria, dicuri oleh seseorang. Sehingga, keluarga mempelai pria pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka, ungkap para mahasiswa ini. Dan alangkah terkejutnya para mahasiswa ini, ketika di sini sahabat paling dekat Nagi yang bernama Yari mengatakan, bahwa Nagilah orang yang telah mencuri mas kawin tersebut, untuk membatalkan pernikahan Sarah. Si, biru oleh pedi dan ada belukan, becudulit. Masa kerecang, liji, bisa diない otak. Kemudian, di sini Nagi pun pergi untuk mengembalikan uang mas kawin Sarah yang telah dia curi. Namun di sini, Yari menahan Nagi dengan mengatakan, bahwa jika Nagi mengatakan kalau dialah orang yang telah mencuri mas kawin tersebut kepada Sarah, maka pasti Sarah akan membenci Nagi seumur hidupnya. Mendengar itu, tanpa memperdulikan apa yang Yari katakan, Nagi pun tetap pergi menghampiri Sarah, lalu mengatakan segalanya kepada Sarah. Bahwa dialah orang yang dengan sengaja telah mencuri uang mas kawin pernikahan yang telah ayah Sarah siapkan, demi menggagalkan pernikahan Sarah. Oleh karena itu, sekarang ia kembalikan uang tersebut kepada Sarah, ungkap Nagi, sambil mengembalikan uangnya. Mendengar itu, Sarah pun sontak merasa sangat marah kepada Nagi, lalu dia pun menampar Nagi. Namun Nagi, malah tersenyum lalu menjelaskan, Neng, coba Neng pikirkan, kalau saja calon suami Neng benar-benar mencintai Neng, maka dia pasti tidak akan membatalkan pernikahannya, hanya karena mas kawinnya hilang Neng. Dan coba Neng bayangin, sebenarnya, A.A. bisa saja menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya A.A. lah yang telah mencuri uang ayah Neng. Tapi karena A.A. mencintai Neng dengan sangat tulus, jadi A.A. jujur kepada Neng bahwa A.A. lah yang telah mencuri uang ayah Neng. Bukan karena A.A. tidak mempunyai uang untuk jajancilok, tapi karena A.A. mencintai Neng dan tidak rela Neng menikah dengan pria lain. Jadi, A.A. sengaja mencuri uang ayah Neng karena A.A. ingin menggagalkan pernikahan Neng. Mendengar ungkapan dari Nagi, teman-temannya pun sontak langsung berkata, C.A.K.E.P. Dan Sarah yang mendengar penjelasan Nagi yang memanglah masuk akal, dia pun langsung terdiam dan termenung. Setelah itu, dia pun pergi. Singkat cerita, Di suatu hari, Kasih bersama Acun dan sebagian anak buahnya, mendatangi kediaman ayah Sarah untuk menagi hutang. Karena ternyata, ayah Sarah mempunyai hutang sebesar 3 lak rupiah kepada Yela Manda. Namun karena di sini ayah Sarah belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya secara penuh, Kasih yang merasa tertarik kepada Sarah pun memutuskan untuk membawa Sarah sebagai jaminan atas hutang ayahnya. Dan Kasih memberi waktu sebanyak 3 hari untuk ayah Sarah untuk bisa membayar seluruh hutang-hutangnya. Namun jika dia gagal membayar seluruh hutangnya dalam waktu 3 hari, maka Sarah akan menjadi milik Kasih selamanya ungkap Kasih. Hal itu, sontak saja membuat sebuah ketegangan dan kepanikan. Namun di tengah-tengah kepanikan yang dirasakan oleh seluruh keluarga Sarah, tiba-tiba... Tiba-tiba datanglah Nagi bersama teman-temannya yang menyuruh Kasih untuk melepaskan Sarah. Namun karena Kasih tidak mau melepaskan Sarah, para anak buahnya pun bersiap untuk menyerang dan berperang melawan Nagi. Melihat itu, Nagi pun mundur yang membuat Acun tersenyum sinis karena dia mengira bahwa Nagi takut dan menyerah. Namun alangkah terkejutnya Acun serta seluruh anak buahnya ketika... Ketika Nagi mengeluarkan pistol yang sebelumnya ia beli untuk melakukan pencurian emas. Hal itu, membuat Kasih serta Acun pun langsung terkena mental, sehingga mereka pun memutuskan untuk mengalah. Dan karena pertolongan yang dilakukan oleh Nagi untuk menolongnya, itu membuat Sarah seketika langsung jatuh hati kepada Nagi. Sehingga sejak hari itu, Sarah dengan Nagi pun menjadi semakin dekat dan akhirnya mereka pun berpacaran. Dan singkat cerita, akhirnya selundupan 300 kg emas yang dikabarkan pun telah sampai. Sehingga, Nagi dan teman-temannya pun langsung bersiap untuk beraksi. Dimana pertama-tama, mereka menculik salah seorang anggota geng Bagas untuk dimintai keterangan. Dan setelah diinterogasi dengan menggunakan kekerasan, akhirnya si orang ini pun mau memberikan keterangan terkait lokasi emas-emas tersebut disimpan. Dan setelah mengetahui lokasi penyimpanan emas-emasnya, Nagi bersama teman-temannya pun segera menyusun sebuah rencana untuk mencuri emas-emas tersebut. Namun di saat itu, datanglah Sarah yang mengajak Nagi untuk kabur lalu menikah. Karena tiga hari lagi, ayah Sarah akan menikahkan Sarah dengan laki-laki lain. Mendengar itu, awalnya Nagi pun menolak permintaan Sarah. Karena sebagai laki-laki sejati, tentunya Nagi ingin menikahi Sarah secara baik-baik dengan atas izin orang tua Sarah. Namun setelah dibujuk habis-habisan, Nagi pun akhirnya setuju untuk kabur dan melakukan kawin lari bersama Sarah. Sehingga, Nagi pun menyuruh Sarah untuk datang ke stasiun esok pagi pada jam 5 subuh. Dan Nagi akan menemui Sarah di sana. Setelah itu, Nagi bersama Sarah akan pergi untuk menikah. Dan setelah menikah, mereka akan kembali lagi ke desa ini, lalu hidup bersama di sini. Karena jika sudah menikah, meskipun mereka kembali lagi ke sini, tapi orang tua Sarah tidak akan mungkin bisa menjodohkan Sarah dengan laki-laki lain. Dan setelah meyakinkan Sarah lalu menyuruh Sarah untuk pulang terlebih dahulu, Nagi bersama teman-temannya pun segera berangkat untuk mencuri 300 kg emas yang telah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari. Dan singkat cerita, Nagi bersama teman-temannya pun berhasil menyusup ke tempat bagas. Dan atas informasi dari anak buah bagas yang ia culik sebelumnya, Nagi pun bisa dengan mudah menemukan lalu mencuri emas-emas tersebut. Namun di saat Nagi berhasil membawa emas-emas tersebut ke mobil mereka, di sini Nagi pun menyadari bahwa dua orang rekannya tidak ada. Sehingga di sini Nagi pun menyimpulkan bahwa mungkin kedua rekannya tersebut telah berhasil ditangkap oleh bagas dan para anak buahnya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan kedua rekannya tersebut, Nagi pun memutuskan untuk kembali ke merekas bagas. Sehingga ketika bagas dan para anak buahnya akan menganiaya dan akan menghabisi dua teman Nagi yang telah berhasil mereka tangkap, tiba-tiba... Tiba-tiba Nagi pun datang dengan epik di hadapan bagas beserta seluruh anak buahnya. Melihat itu, bagas pun segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan menghabisi Nagi. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan dengan kemampuannya yang luar biasa, dengan mudah dan tanpa tergoreh sedikit pun, Nagi berhasil mengalahkan bagas beserta seluruh anak buahnya. Sehingga, Nagi pun bisa kembali membawa teman-temannya dengan selamat. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka untuk kembali pulang, tiba-tiba mereka melihat para polisi yang berjaga. Sehingga, di sini Nagi pun menyuruh teman-temannya untuk putar arah, lalu kabur dan membawa emas-emasnya ke tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya. Lalu, setelah memberikan instruksi tersebut kepada teman-temannya, Nagi pun turun dari mobil untuk pergi ke stasiun guna menemui Sarah. Melihat kedatangan Nagi, Sarah yang sedari tadi sudah sangat khawatir karena takut Nagi tidak datang pun sontak merasa sangat bahagia. Sehingga, tanpa berlama-lama di sini mereka berdua pun berniat untuk segera berangkat, guna melangsungkan pernikahan mereka. Namun di saat mereka berdua akan berangkat, tiba-tiba mereka dikepung oleh Kasih dan para polisi. Kemudian, di sini Kasih pun menjelaskan, bahwa dua orang yang ditembak oleh Nagi di saat Nagi melakukan aksi pencurian emas di markas Bagas, sekarang sedang sekarat di rumah sakit. Oleh karena itu, polisi Madras pun langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Nagi, di mana atas penembakan tersebut, Nagi akan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Mendengar itu, sontak Sarah pun merasa sangat sedih dan kaget. Karena dengan di penjaranya Nagi, maka hanya akan tersisa dua kemungkinan bagi Sarah. Yaitu, pertama mungkin Sarah akan dinikahkan oleh ayahnya dengan pria pilihan ayahnya. Dan kedua, mungkin Sarah akan dinikahi oleh Kasih yang memang sudah sejak lama menyukai dirinya. Dan oleh karena itu, Karena tidak mau hidup dengan laki-laki selain Nagi, Sarah pun akhirnya lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan menabrakkan dirinya ke sebuah kereta api. Sementara Nagi sendiri, dia harus berakhir di dalam penjara. Dan begitulah akhir dari kisah Nagi alias Nagaswararao. Namun di sini, Viswanath menjelaskan bahwa akhir dari kisah Nagaswararao merupakan awal dari lahirnya Tiger Nagaswararao. Sehingga, di sini Viswanath pun kembali melanjutkan ceritanya. Oleh karena itu, di sini kita pun akan kembali dibawa ke dalam sebuah flashback. Dimana di saat itu, seluruh polisi yang ada di penjara pusat kota Madras dihebohkan dengan sebuah berita yang memberitakan tentang kaburnya Nagi dari penjara tersebut. Namun di antara para polisi, orang yang paling terkejut adalah si polisi yang bernama Mang Jamal ini. Semua itu dikarenakan karena sehari sebelumnya, Mang Jamal mendatangi sel tempat Nagi ditahan. Dan di dalam obrolan mereka di sana, Nagi mengatakan kepada Mang Jamal bahwa besok, Nagi akan melarikan diri dari penjara ini. Ungkap Nagi. Mendengar itu, dengan sesumbar Mang Jamal pun mengatakan bahwa penjara ini adalah penjara terbesar di India Selatan. Dan selama 50 tahun terakhir, telah ada 300 orang yang berusaha untuk melarikan diri dari penjara ini, namun mereka semua gagal. Jadi, jika kau ingin melarikan diri dari sini, maka cobalah ungkap Mang Jamal. Dan setelah diselidiki, tim penyelidik serta seluruh polisi pun dibuat lebih terkejut lagi. Karena ternyata, cara yang digunakan oleh Nagi untuk melarikan diri dari penjara tersebut adalah dengan cara melompati dinding penjara tersebut yang tingginya 14 kaki. Sehingga di sini, para polisi pun mengatakan bahwa lompatan Nagi itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekor atlet lompat tinggi nasional dan jauh lebih tinggi dari lompatan seekor anjing yang terlatih. Setelah itu, Viswanath pun menjelaskan bahwa setelah kabur dari penjara, Nagi langsung mendatangi pabrik Yalamanda, lalu memenggal kepala kasih serta menghabisi 24 orang anak buah Yalamanda. Dan begitulah akhir dari cerita Viswanath tentang Nagi. Lalu, setelah menyelesaikan ceritanya, Viswanath pun bertanya kepada Rajput tentang apa tujuan Rajput mengundang Viswanath ke sana dan mengapa Rajput menanyakan tentang Nagi. Dan alangkah terkejutnya Viswanath ketika Rajput menjelaskan bahwa Nagi telah mengirimkan sebuah surat yang mengatakan bahwa Nagi akan merampok rumah Perdana Menteri atau Presiden India dalam waktu 48 jam. Oleh karena itu, di sini mereka semua pun segera berangkat menuju rumah Perdana Menteri untuk menjaga dan meningkatkan keamanan di rumah Perdana Menteri serta untuk menangkap Nagi yang berniat mencuri di rumah Perdana Menteri. Dan sesampainya di kediaman Perdana Menteri, melihat padatnya keamanan di sana, Rajput sesumbar dengan mengatakan bahwa Nagi tidak akan mungkin bisa masuk apalagi merampok rumah tersebut. Setelah itu, mereka semua pun berjaga dari siang hingga malam dan dari malam sampai pagi kembali datang. Namun Nagi tak kunjung terlihat. Sampai akhirnya, Rajput yang sedang berjaga pun melihat Perdana Menteri yang pergi dengan pengawalan yang super ketat. Namun sesaat setelah Perdana Menteri pergi, ada seorang pelayan yang berniat mengantarkan air ke ruang Perdana Menteri. Hal itu membuat Rajput merasa curiga. Sehingga, dia pun bergegas untuk mengecek ke ruangan Perdana Menteri. Dan alangkah terkejutnya Rajput ketika dia melihat bahwa Perdana Menteri ternyata ada di kamarnya. Sehingga, Rajput pun bergegas pergi untuk menghentikan mobil Perdana Menteri lalu mengeceknya. Namun di sini, Rajput harus kembali dibuat sangat terkejut Ketika Ketika orang yang ada di dalam mobil ternyata adalah Perdana Menteri yang asli. Sehingga itu artinya Itu artinya orang yang ada di kamar Perdana Menteri adalah Nagi. Sehingga dengan ini, Nagi bisa membuktikan kepada Rajput bahwa dia telah salah di dalam menilai Nagi. Dan dengan ini, artinya Rajput telah gagal dan telah kalah. Dan dengan keberhasilan Nagi dalam menyusup ke Istana Perdana Menteri membuat Rajput menduga bahwa pasti telah ada seseorang yang telah membantu Nagi di dalam melakukan aksinya. Karena Nagi tidak mungkin bisa menyusup ke Istana Perdana Menteri jika tidak ada orang yang membantunya. Oleh karena itu, di sini Rajput pun menyuruh bahwa hanya untuk mengumpulkan semua orang yang ada di Istana Perdana Menteri. Karena Rajput akan mengintrogasi semua orang satu persatu guna menemukan seseorang yang telah membantu Nagi di dalam melakukan aksinya. Dan singkat cerita, bahwa Hanrajput pun telah memanggil dan mengumpulkan semua orang. Dan semua orang yang dipanggil juga telah datang berkumpul kecuali satu orang. Dan orang itu adalah seorang petugas polisi yang bernama Raju. Dimana Raju merupakan asisten Viswanath. Mendengar itu, Sontak Viswanath pun merasa sangat kaget lalu menjelaskan bahwa Raju bukanlah asistennya. Viswanath bertemu dengan Raju karena Raju menjemputnya di bandara. Jadi, Viswanath mengira bahwa Raju merupakan polisi Delhi yang ditugaskan oleh Rajput untuk menjemputnya di bandara. Ungkap Viswanath. Mendengar itu, seorang bapak-bapak yang bernama Kang Momon pun menjelaskan bahwa Raju bukanlah polisi Delhi. Dan mereka menyangka bahwa Raju adalah asisten Viswanath karena dia datang bersama Viswanath. Sehingga, mereka semua pun mengizinkan Raju untuk masuk ke dalam istana karena mereka berpikir bahwa Raju merupakan asisten Viswanath. Dan disinilah terungkap sebuah fakta. Bahwa ternyata, orang yang menjemput Viswanath di awal film tadi saat di bandara adalah Nagi yang menyamar. Dimana dengan penyamarannya tersebut, Nagi membuat Viswanath mengira bahwa dia adalah polisi Delhi. Dan polisi Delhi mengira bahwa dia adalah asisten Viswanath. Sehingga dengan begitu, Nagi bisa masuk dan berkeliaran bebas di dalam istana. Dimana hal itu membuat seluruh polisi ini merasa kesal karena bisa-bisanya mereka tidak menyadari akan hal itu. Dan oleh karena kejadian itu, Perdana Menteri pun mengumpulkan Rajput serta semua petugas lainnya lalu memarahi mereka semua. Karena bisa-bisanya, mereka tidak menyadari akan kehadiran Nagi. Padahal, Nagi ada di dalam istana selama 12 jam penuh. Apalagi, Nagi berada di istana dengan membawa sebuah senjata. Sehingga, jika seandainya Nagi berniat jahat, maka sebenarnya Nagi bisa saja melakukan sesuatu yang buruk kepada Perdana Menteri kapan saja dan tidak akan ada orang yang menyadari itu ungkap Perdana Menteri. Selain itu, di sini Perdana Menteri juga bertanya-tanya tentang mengapa Nagi repot-repot mendatangi istana Perdana Menteri yang dijaga dengan begitu ketat. Padahal jika tujuannya adalah uang, maka Nagi bisa merampok sebuah bank. Oleh karena itu, di sini Perdana Menteri pun menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nagi bukanlah sebuah perampokan. Melainkan, dia sedang berusaha untuk mengirimkan sebuah pesan. Sehingga, di sini Perdana Menteri pun menyuruh Rajput untuk menyelidiki tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nagi. Karena setelah bersusah payah menembus keamanan istana, Nagi tidak mencuri uang ataupun perhiasan ataupun barang-barang mewah lainnya, melainkan hanya sebuah sapu tangan milik Perdana Menteri. Dan singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Rajput yang ingin menyelidiki dan mengorek seluruh informasi tentang Nagi, dia pun menyamar lalu datang ke Setuat Puram. Dan di sana, Rajput menemui Prasad lalu mengatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh uang yang dia punya. Sehingga, Rajput berniat untuk menumpang di kediaman Prasad selama beberapa hari. Mendengar itu, Prasad pun menerima Rajput dengan baik. Dan karena melihat sebuah poster pencarian Nagi, Rajput pun bertanya kepada Prasad tentang siapa itu Nagi dan mengapa para polisi sampai rela memberikan hadiah yang begitu besar hanya untuk informasi tentang Nagi. Apakah Nagi memang orang yang begitu jahat? Tanya Rajput. Mendengar itu, Prasad pun menjelaskan bahwa tidak setiap orang yang dikatakan jahat dia adalah orang yang benar-benar jahat. Nagi adalah seorang pemuda yang tidak tahan melihat kemiskinan di tanah kelahirannya yaitu Setuat Puram. Lalu, Prasad pun mulai bercerita. Sehingga di sini, kita pun akan kembali dibawa ke dalam sebuah flashback. Dimana di saat Nagi berumur 18 tahun, dia bertemu dengan seorang anak yang akan dipenjara. Sehingga, di sana Nagi pun bertanya kepada si anak tentang kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh si anak sampai-sampai dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan si anak menjawab bahwa alasan mengapa dia masuk penjara adalah karena dia menjadi seorang relawan. Dimana maksud dari relawan di sini adalah orang yang dibayar untuk bersedia masuk penjara dan menanggung kesalahan orang lain. Setelah itu, si anak ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sangat suka sekali belajar. Namun sayangnya, pihak sekolah tempat dia belajar mengeluarkannya dari sekolah setelah mengetahui bahwa si anak ini berasal dari Setuat Puram. Lalu, si anak mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah mendengar kalau di dalam penjara orang-orang akan dipaksa untuk belajar dan mengikuti ujian. Oleh karena itu, si anak pun bersedia dibayar untuk masuk penjara dan menanggung kesalahan orang lain agar dia bisa belajar dan mengikuti ujian. Karena suatu saat, ia ingin menjadi seorang guru yang bisa mendidik semua orang. Ungkap si anak. Mendengar itu, hati Nagi pun merasa sangat sakit dan teriris. Karena bagaimana bisa seorang anak yang hanya ingin mendapatkan sebuah pendidikan yang layak, dia sampai rela masuk ke dalam penjara karena di sekolah luar dia tidak diterima hanya karena gara-gara dia berasal dari Setuat Puram, sebuah desa yang miskin dan diasingkan oleh semua orang. Setelah itu, Nagi pun turun dari mobil dan pergi. Karena ternyata, Nagi menaiki mobil tersebut hanya menumpang jalan saja. Dan setibanya di kantor polisi, alih-alih mendapatkan pendidikan yang layak, si anak justru harus dipukuli dan mendapatkan penyiksaan dari para polisi hingga dia terkujur lemas tak berdaya. Dan setelah itu, para polisi biadab ini pun mengembalikan si anak ke Setuat Puram dalam keadaan babak belur. Dan biadabnya lagi, si polisi ini pun malah menyalahkan si anak dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi adalah karena si anak tersebut tidak bisa menahan pukulan. Dan tidak hanya itu, tapi di sini para polisi koplok ini pun malah berniat untuk menangkap lebih banyak lagi pemuda Setuat Puram guna dijadikan para kambing hitam atas kesalahan orang lain. Namun di saat para polisi ini sedang mengejar orang-orang Setuat Puram untuk ditangkap dan dijadikan kambing hitam atas kesalahan orang lain, tiba-tiba tiba-tiba datanglah Nagi yang karena sudah tidak tahan dengan kesemenamanaan serta penindasan yang dilakukan oleh semua orang termasuk aparatul negara kepada rakyat Setuat Puram, Nagi pun langsung memberontak dan menghajar seluruh polisi koplok ini. dan keberanian yang ditunjukkan oleh Nagi membuat seluruh rakyat Setuat Puram yang lain pun juga ikut menjadi berani sehingga di sini mereka semua pun ikut membantu Nagi dalam menghajar dan mengusir para polisi songong ini. Dan setelah mengetahui betapa pentingnya pendidikan, Nagi pun akhirnya membawa semua anak yang ada di Setuat Puram untuk pergi ke sekolah. Dan di sana, Nagi menghadap kepada kepala sekolah lalu memohon kepadanya agar kepala sekolah mau menerima semua anak-anak Setuat Puram tersebut untuk bersekolah di sana. Awalnya, kepala sekolah ini pun merasa ragu untuk menerima mereka bersekolah di tempatnya. Semua itu dikarenakan karena mereka semua berasal dari Setuat Puram. Sebuah desa miskin yang seluruh penghuninya merupakan para pencuri. Namun di sini, Nagi terus memohon dan meminta kepala sekolah untuk mempertimbangkannya kembali. Karena seburuk apapun rakyat Setuat Puram di mata orang-orang, mereka juga perlu untuk belajar dan menjadi orang yang berpendidikan agar mereka bisa berubah. Karena tanpa pendidikan, maka selamanya rakyat Setuat Puram akan menjadi para pencuri. Kami tidak dilahirkan sebagai pencuri, Pak. Keadaanlah yang memaksa kami untuk mencuri. Jadi, jika hari ini kamu tidak membantu anak-anak ini, maka ketika mereka besar nanti, anak-anak ini akan tumbuh menjadi para pencuri seperti kami. Maka dari itu, tolonglah kami, Pak. Tolong bantu rakyat Setuat Puram untuk bisa berubah ungkap Nagi. Mendengar permohonan dari Nagi, si Pak Kepala Sekolah pun tersentuh dan akhirnya dia pun mau untuk menerima anak-anak Setuat Puram tersebut untuk bersekolah di tempatnya. Namun sebelumnya, si Pak Kepala Sekolah bertanya kepada Nagi tentang siapakah orang yang akan menanggung semua biaya pendidikan mereka. Dan Nagi menjawab bahwa dialah orang yang akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak ini. Oleh karena itu, Kepala Sekolah pun bersedia menerima mereka semua untuk bersekolah di tempatnya. Dimana hal itu membuat Nagi dan seluruh anak-anak Setuat Puram ini menjadi sangat bahagia. Sehingga sejak hari itu, para anak-anak di Setuat Puram pun akhirnya bisa bersekolah. Dan karena hal itu juga, seluruh anak serta seluruh rakyat Setuat Puram pun menganggap dan memperlakukan Nagi layaknya seorang pahlawan. Dimana Nagi menjadi orang yang paling dihormati dan dicintai oleh seluruh rakyat di Setuat Puram. Sampai akhirnya, bertahun-tahun pun telah berlalu. Dan anak-anak yang disekolahkan oleh Nagi kini telah tumbuh menjadi para pemuda-pemudi yang berpendidikan. Dan begitulah kisah dari Nagi alias Nagaswararau yang sesungguhnya. Dimana Nagi rela menjadi penjahat demi membiayai dan merubah masa depan rakyat Setuat Puram. Dia rela menjadi seorang burunan nasional demi bisa menghidupi seluruh rakyat Setuat Puram. Karena ternyata, hasil dari pencurian Nagi selalu dia bagikan kepada seluruh warga. Sehingga para warga bisa memiliki makanan untuk dimakan. Oleh karena itu, seburuk apapun Nagi di mata dunia, tapi bagi rakyat Setuat Puram, Nagi adalah seorang pahlawan. Setelah itu, Prasad juga menjelaskan tentang tujuan mengapa Nagi melakukan pencurian 20 ton gandum di kereta tempoh hari. Semua itu dikarenakan karena 20 ton gandum tersebut sengaja dikirim oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Namun sayangnya, untuk bisa sampai ke tangan masyarakat, maka gandum tersebut harus melalui tangan Yelamanda terlebih dahulu. Oleh karena itu, Nagi pun mencuri gandum tersebut, lalu memberikan gandum-gandum tersebut kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dengan tangannya sendiri. Karena Nagi yakin, jika gandum tersebut sampai ke tangan Yelamanda, maka gandum-gandum tersebut tidak akan pernah sampai kepada masyarakat seperti yang seharusnya. Setelah itu, Rajput kembali bertanya kepada Prasad, jika Nagi memanglah pria yang baik, lalu kenapa dia membunuh 24 orang di pabrik Yelamanda? Mendengar itu, Prasad pun kembali bercerita, bahwa seluruh anak-anak yang telah Nagi biayai dan lulus pendidikan, mereka semua tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena semua perusahaan selalu menolak lamaran mereka, begitu tahu kalau mereka berasal dari Setuat Puram. Oleh karena itu, Nagi dan semua anak-anak yang bersekolah pun berkumpul dan berdiskusi untuk mendirikan sebuah perusahaan sendiri agar mereka bisa bekerja. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya mereka semua pun sampai kepada satu kesimpulan, bahwa mereka akan mendirikan sebuah pabrik tembakau, dimana dengan didirikannya pabrik tembakau tersebut, maka tidak hanya anak-anak yang bersekolah, tapi semua rakyat Setuat Puram akan bisa ikut bekerja di sana. Namun, yang menjadi masalah adalah untuk mendirikan sebuah pabrik, maka mereka membutuhkan izin dan biaya. Dan demi mendapatkan biaya untuk pembangunan pabrik itulah, Nagi mempertaruhkan dirinya untuk mencuri 300 kg emas dari bagas. Meskipun pada akhirnya, karena hal itu, Nagi harus kehilangan wanita yang dia cintai dan harus berakhir di dalam penjara. Dan disinilah akar dari permasalahannya. Di saat Nagi bersedia mengorbankan 14 tahun hidupnya di penjara demi perubahan rakyat Setuat Puram, di saat di penjara, Nagi di jenguk oleh Yari. Dan di sana Yari menjelaskan bahwa anak-anak yang telah Nagi sekolahkan ditangkap dan diculik oleh kasih dan para anak buahnya. Mereka disiksa dan diinterogasi agar mau mengatakan keberadaan 300 kg emas yang Nagi curi dari bagas. Yang karena mereka semua tidak mau mengatakan keberadaan emasnya meskipun sudah disiksa habis-habisan, akhirnya kasih pun menculik seorang siswa lagi yang merupakan seorang wanita bernama Manga. Dan untuk memaksa para siswa laki-laki tersebut agar mau mengatakan keberadaan emasnya, kasih pun menganiaya dan menelanjangi Manga di hadapan para siswa laki-laki yang membuat para siswa laki-laki ini tidak kuasa menyaksikannya sehingga mereka pun akhirnya bersedia untuk mengatakan dimana emasnya disembunyikan. Namun di saat mereka akan mengatakan dimana emasnya berada, Manga yang tidak mau para laki-laki ini mengatakan keberadaan emasnya memutuskan untuk melompat dan menggantung dirinya agar dia tidak menjadi beban bagi para siswa laki-laki sehingga para siswa laki-laki pun tidak jadi memberitahukan dimana emasnya berada. dan singkat cerita karena meskipun telah disiksa habis-habisan tapi para siswa ini tetap tidak mau mengatakan keberadaan emasnya akhirnya Kasih pun mempunyai ide lain agar mereka mau mengatakan dimana emasnya berada dimana ide tersebut adalah mencekoki para siswa tersebut dengan narkobra hingga membuat mereka semua teler dan karena mereka teler serta tidak sadar itulah mereka pun akhirnya mengatakan dimana emasnya disimpan kepada Kasih sehingga dengan itu Kasih pun akhirnya berhasil mendapatkan emasnya kembali dan dengan ditemukannya kembali emas tersebut oleh Kasih itu artinya pengorbanan yang dilakukan lagi sampai harus kehilangan calon istrinya dan harus mendekam di dalam penjara kini menjadi sia-sia dan tidak hanya mengambil emasnya saja tapi pada akhirnya Kasih juga menghabisi semua siswa yang dia mendengar kenyataan itu sontak api amarah di dalam diri Nagi pun menjadi sangat berkobar sehingga Nagi pun memutuskan untuk kabur melarikan diri dari dalam penjara lalu mendatangi pabrik Yelamanda untuk membantai mereka semua oleh karena itu maka pergedebukan pun terjadi dan tidak hanya seluruh prajuritnya tapi Nagi juga menghabisi kasih adik Yelamanda dengan sangat kejam dimana Nagi memotong tangan dan kaki kasih lalu memenggal kepalanya dan karena melihat keberingasan Nagi membuat Yelamanda pun akhirnya ngadek-dek ketakutan sehingga dia pun meminta pengampunan fiuh rudet jala mate ariti awal sok sok jago ariges kia sok api-api boloh dan disinilah Nagi mengganti namanya menjadi Tiger Nagaswar Rao dan setelah itu Nagi pun kembali ke setuat puram lalu menguburkan mayat dari para siswa yang telah dihabisi oleh kasih kemudian karena kini Nagi merupakan seorang buronan Nagi pun akhirnya dititipkan ke rumah pamannya untuk bersembunyi karena di setuat puram keberadaan Nagi sudah tidak aman lagi dan di rumah inilah Nagi bertemu dengan keponakannya yang bernama Mani dimana Mani adalah seorang wanita yang sudah sejak lama mengagumi dan mencintai Nagi namun Nagi tidak pernah meliriknya singkat cerita di suatu hari Yari datang menemui Nagi lalu mengatakan bahwa Yela Mandah ternyata berhasil selamat dan kini Yela Mandah sedang ada di desa untuk memaksa dan menjebak para anak muda di setuat puram untuk mencap jari kasus-kasus palsu sehingga dengan begitu maka para anak muda di setuat puram akan tercatat di catatan kriminal di kepolisian yang akan membuat mereka tidak akan bisa melamar pekerjaan oleh oleh karena itu Nagi pun kembali ke desa untuk menghentikan kesemenamanaan Yela Mandah namun kali ini Yela Mandah sama sekali tidak merasa takut karena kini dia dikawal oleh para polisi yang membawa senjata lengkap namun di saat Yela Mandah memerintahkan para polisi untuk mendorodot Nagi tiba-tiba tiba-tiba seorang anak membuat sebuah ledakan yang dilanjutkan oleh beberapa warga yang melemparkan bubuk Mesiu kepada Yela Mandah dan para polisi sehingga dengan diselimutinya badan mereka dengan bubuk Mesiu membuat mereka tidak bisa melepaskan tembakan karena bubuk Mesiu adalah sebuah bahan yang mudah terbakar oleh sedikit saja percikan api sehingga jika mereka melepaskan sebuah tembakan hampiri Yela Mandah lalu mengatakan bahwa sebenarnya Nagi bisa saja menghabisi Yela Mandah saat itu juga namun jika Yela Mandah tewas saat ini maka Yela Mandah akan mati sebagai seorang MLE yang dihabisi oleh seorang penjahat sehingga dengan begitu maka kematian Yela Mandah akan diberi penghormatan dan penghargaan bagai seorang pahlawan oleh karena itu Nagi pun memutuskan untuk melepaskan Yela Mandah hari ini namun dia berjanji kalau dia akan kembali menangkap lalu menghabisi Yela Mandah di saat semua kejahatan Yela Mandah sudah terbongkar dan di saat nanti Yela Mandah bisa menyaksikan sendiri kalau pabrik setuat puram akan diresmikan dan setelah mempermalukan Yela Mandah untuk kesekian kalinya Nagi pun kembali pergi melihat itu acun si asisten Yela Mandah pun mengatakan bahwa dia tahu seseorang yang akan bisa mengalahkan Nagi dan dia adalah seorang CI polisi yang bernama CI Mauli kemudian acun pun menjelaskan bahwa sebelumnya Nagi pernah berseteru dengan CI Mauli sehingga disini terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata perkelahian Nagi dengan CI Mauli waktu itu sebenarnya diakibatkan karena CI Mauli yang menggoda dan menyakiti Neng Wulan saat di pengadilan tempoh hari dan Nagi yang melihat itu dia pun segera menghentikan Mauli yang pada akhirnya mengakibatkan sebuah pergedebukan diantara mereka namun disini Mauli memutar balikan fakta dan menyebutkan bahwa Nagilah orang yang menggoda dan menyakiti Neng Wulan Sementara di tempat di tempat lain Neng Wulan orang yang dulu ditolong oleh Nagi saat ini sedang bersama salah satu rekan Nagi yang bernama Aung dan disini Neng Wulan bercerita kepada Aung bahwa dia sangat ingin sekali bertemu dengan Nagi karena dulu saat di pengadilan dia keburu pingsan sehingga dia tidak sempat melihat seperti apa sosok dari Nagi dan Aung mengatakan bahwa dia akan mempertemukan Neng Wulan dengan Nagi suatu hari nanti kembali kepada Nagi yang kini sedang bersama Mani dimana disini Mani yang sudah tidak tahan pun akhirnya mengungkapkan rasa cintanya kepada Nagi dan Nagi menjawab bahwa dia adalah seorang buronan yang bisa tewas kapan saja namun meski begitu Mani tetap bersikeras ingin hidup bersama Nagi meski hanya sebentar saja dan melihat ketulusan cinta Mani Nagi pun akhirnya menerima cintanya sehingga pada akhirnya mereka berdua pun menikah di tempat lain Yelamanda tengah menemui Mauli dan memerintahkannya untuk menangkap Nagi dan disana Mauli menembak dan menghabisi bawahannya sendiri lalu Mauli pun meminta atasannya untuk memfitnah dan mengatakan bahwa Nagilah orang yang telah menembak dan menghabisi bawahannya tersebut sehingga dengan begitu polisi pun mengeluarkan perintah tembak di tempat kepada Nagi kembali ke timeline utama dimana di saat itu Mani yang ternyata selama ini hidup di Setuat Puram dan disembunyikan di dalam sebuah sumur agar tidak ditemukan oleh para polisi di malam itu dikeluarkan dari dalam sumur oleh para warga Setuat Puram semua itu dikarenakan karena kini Mani sedang hamil besar dan akan segera melahirkan sehingga para warga desa pun berniat membawa Mani untuk mendapatkan pertolongan persalinan tetapi tiba-tiba Datanglah Mauli dan para bawahnya yang melarang para warga desa untuk membawa Mani Kemudian tanpa berbelas kasihan Mauli pun menyekap dan merantai Mani yang sedang merasakan sakit akibat kontraksi di perutnya untuk memancing kedatangan lagi Melihat kekejaman Mauli Rajput pun sudah tidak tahan lagi sehingga disini Rajput pun berniat untuk melawan Mauli dan mengungkap identitasnya yang merupakan seorang kepala Biro Intelijen India namun disaat Rajput mengambil senjatanya dan akan menembak Mauli tiba-tiba tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu yang datang dengan membawa tim medis untuk menolong persalinan Mani dan si wanita yang bernama Hemalata ini sedikit pun tidak merasa takut dan bahkan dia berani menentang Mauli lalu memotivasi seluruh masyarakat desa sehingga api amarah mereka terbakar dan akhirnya mereka semua pun berani melawan Mauli dan dengan bersatunya seluruh masyarakat desa akhirnya Mauli dan para bawahannya pun memutuskan untuk mundur sehingga dengan begitu persalinan Mani pun bisa dilakukan dengan lancar dan di momen ini Rajput menghampiri Prasad untuk menanyakan tentang siapakah Hemalata dan Prasad menjelaskan bahwa wanita tersebut bernama Hemalata dan Hemalata adalah seorang wanita yang berempati terhadap keadaan di Setuat Puram sehingga dia berusaha keras untuk membawa perubahan di Setuat Puram namun cara yang digunakan oleh Hemalata untuk merubah Setuat Puram adalah cara yang jujur dan bersih dan berbeda dengan cara yang digunakan oleh Nagi oleh karena itu disini Prasad pun kembali bercerita dimana ternyata sebelumnya Hemalata pernah menemui Nagi di dalam hutan karena ternyata setelah menikah Nagi bersama Mani dan seluruh rekan-rekannya pindah dan tinggal di dalam hutan lalu disana Hemalata pun menjelaskan bahwa Hemalata akan merubah Setuat Puram namun berbeda dengan cara yang digunakan oleh Nagi Hemalata akan menggunakan cara yang bersih di dalam usahanya untuk merubah Setuat Puram oleh karena itu disini Hemalata pun menyuruh Nagi untuk segera menyerahkan dirinya kepada polisi karena sekarang Hemalata akan meneruskan tekad Nagi untuk merubah Setuat Puram jadi Nagi sudah tidak perlu lagi menjadi orang jahat hanya untuk merubah Setuat Puram ungkap Hemalata namun disini Nagi menolak permintaan Hemalata karena Nagi yakin bahwa dengan caranya yang bersih maka Hemalata tidak akan mungkin bisa merubah Setuat Puram mendengar itu Hemalata pun mengajak Nagi untuk bertaruh dimana Hemalata mengatakan bahwa dia akan membuktikan kalau dia akan bisa merubah Setuat Puram dan membuktikannya dengan cara membangun pabrik Setuat Puram yang diinginkan oleh Nagi dan jika Hemalata berhasil membangun pabrik yang diinginkan oleh Nagi maka Hemalata menyuruh Nagi untuk segera menyerahkan dirinya kepada polisi mendengar itu Nagi pun setuju lalu mengatakan bahwa jika Hemalata berhasil maka dia akan memborgol tangannya sendiri lalu menyerahkan dirinya kepada polisi ungkap Nagi dan singkat cerita Hemalata pun mulai mendeklarasikan ke seluruh masyarakat desa tentang tujuannya yang ingin merubah Setuat Puram dan di sisi lain Nagi yang sedang mengunjungi desa dia pun ketahuan oleh para polisi sehingga Nagi pun dikejar dan tertembak walaupun pada akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan tak lama setelah kejadian itu Hemalata pun berhasil mengajukan sebuah provosal untuk membangun sebuah jalan di desa lalu di suatu malam Nagi yang sedang kembali berkunjung ke desa dia pun kembali ketahuan oleh para polisi sehingga dia dan rekan-rekannya pun kembali dikejar namun pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dan tak lama setelah kejadian itu Hemalata pun kembali berhasil mengajukan sebuah provosal dan kali ini Hemalata berhasil mengalirkan listrik ke desa Setuatpuram sehingga kini desa Setuatpuram menjadi terang dengan lampu sementara Nagi dan teman-temannya selalu melihat dan menyaksikan keberhasilan Hemalata dari atas gunung yang ada di dekat desa sementara itu untuk mewujudkan misinya dalam menangkap Nagi maulipun mengumpulkan para prajurit polisi terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk membantu aksinya di dalam menangkap Nagi dimana dengan itu maulipun bisa menciduk dan menghabisi rekan-rekan Nagi satu persatu dan Nagi yang akhirnya mengetahui tentang berita kematian teman-temannya dia pun sontak merasa sangat bersedih sementara itu di keesokan harinya para siswa pun mendatangi Nagi di atas gunung dimana disana mereka pun mengatakan kepada Nagi bahwa Hemalata telah mengajukan permohonan pendirian pabrik yang mereka inginkan namun mereka yakin kalau permohonan tersebut pasti akan ditolak karena Yelamanda yang merupakan orang pemerintahan pasti akan menghalanginya mendengar itu maka disini Nagi pun menyuruh para siswa untuk menulis sebuah surat kepada Perdana Menteri dan Nagi yang akan mengantarkan suratnya sendiri kepada Perdana Menteri agar dia bisa memastikan kalau suratnya tersebut akan diterima dan dibaca oleh Perdana Menteri dan begitulah akhir dari cerita Prasad kepada Rajput dimana sesaat setelah Prasad menyelesaikan ceritanya Mani pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya dimana ternyata bayi yang lahir dari perut Mani merupakan dua bayi kembar dan setelah mendengar seluruh cerita tentang Nagi dari Prasad Rajput pun mengatakan bahwa kini dia tengah mengerti tentang semuanya jadi kini dia akan pergi namun dia akan kembali lagi dengan membawa sebuah solusi ungkap Rajput yang kemudian berlalu pergi kembali kepada Nagi dimana disana dia telah berhasil menculik Acun lalu menyiksa dan mengintrogasinya agar Acun mau mengatakan dimana emas 300 kg yang sebelumnya diambil oleh kasih dari para siswa disimpan dan setelah disiksa cukup parah akhirnya Acun pun mau mengatakan bahwa emas-emas tersebut disimpan di sebuah bank yang bernama Kohar Bank oleh karena itu disini Nagi bersama Yari pun berniat untuk mencuri kembali emas-emas tersebut di Kohar Bank namun sebelum pergi Mani datang untuk menemui Nagi dengan membawa kedua anaknya sehingga Nagi pun menghampiri Mani lalu menggendong kedua anaknya dengan penuh kebahagiaan setelah itu Mani mengatakan bahwa Hemalata akan segera memulai pembangunan pabriknya jadi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati Mani menyuruh Nagi untuk segera menyerahkan dirinya kepada polisi agar Nagi bisa selamat hanya akan dipenjara saja dan tidak akan diburu dan dihabisi oleh para polisi namun Nagi menolak permintaan Mani dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada para polisi hal itu sontak membuat Mani kecewa sehingga Mani pun membujuk Nagi mati-matian agar Nagi mau menyerahkan dirinya kepada para polisi karena Mani berfikir jika Nagi menyerahkan diri maka para polisi akan berhenti mengejarnya sehingga Nagi akan selamat dan hanya menerima hukuman penjara saja namun menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian sehingga disini Nagi pun menyuruh Mani untuk segera kembali ke desa sementara dia akan mengambil emas 300 kilogram di Koharbang oleh karena itu dengan sangat terpaksa Mani kembali ke desa tanpa Nagi dan di desa Mani sudah ditunggu oleh Hemalata seluruh warga desa dan juga para polisi dan karena Mani tidak datang bersama Nagi pihak kepolisian pun mengatakan bahwa mereka akan mencari dan memburu Nagi di dalam hutan tapi dengan bodohnya Mani mengatakan bahwa para polisi tidak perlu repot-repot mencari Nagi karena Mani akan memberitahu tentang dimana Nagi berada namun dengan satu syarat yaitu para polisi hanya akan menangkap Nagi dan tidak boleh menembak apalagi menghabisi Nagi namun justru disinilah awal mula bencananya terjadi disinilah letak kesalahannya dan disini juga lah scene yang paling membuat saya emosi melihat bebenguk si Mani yang sok tahu dan sok pinter ini maksud hati ingin menyelamatkan suaminya tapi dia malah bertindak boloho dan ceroboh dengan memberitahu keberadaan Nagi asalkan para polisi berjanji tidak akan menembak dan tidak akan menghabisi Nagi sudah tahu para polisi teh jahat eh ini si Mani dengan bolohonya malah percaya kepada janji-janji polisi yang palsu ini lalu memberitahu keberadaan suaminya kepada para polisi ini boloho awwt rudet singkat cerita di saat para polisi sudah berangkat untuk menangkap Nagi prasad pun datang ke sana lalu menanyakan tentang apa yang sedang terjadi di sana dan para warga menjelaskan bahwa polisi kini sedang menangkap dan memburu Nagi karena Mani telah membocorkan keberadaan Nagi kepada pihak kepolisian mendengar itu sontak prasad pun ngejenghok kaget dan shock dengan apa yang telah Mani lakukan sehingga prasad pun menghampiri Mani lalu menanyakan tentang alasan mengapa Mani malah memberitahu polisi tentang keberadaan Nagi sementara itu di tempat lain Nagi serta Yari yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mereka berhasil mencuri kembali emas-emas tersebut dari Kohar Bang tanpa mereka berdua sadari bahwa kini mereka sedang dikepung oleh Mauli beserta seluruh bawahnya dan ketika Nagi akhirnya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tiba-tiba kembali ke dalam desa dimana disini para warga desa yang tadinya mengagung-agungkan Nagi kini mereka mulai menyalahkan Nagi karena mereka menganggap bahwa setelah kedatangan Himalata kini sedikit demi sedikit desa telah mengalami perubahan jadi untuk apalagi Nagi melakukan pencurian oleh karena itu disini para warga desa pun mengira bahwa pencurian yang dilakukan oleh Nagi sebenarnya bukanlah demi kebaikan desa melainkan demi keserakahannya sendiri sehingga disini para warga desa pun mengatakan bahwa biarkanlah para polisi menangkap dan menghabisi Nagi karena memang Nagi sendirilah yang salah karena telah melakukan pencurian mendengar itu sontak prasad pun langsung menggaplok si bapak yang mengatakan perkataan itu lalu disini prasad pun akhirnya menjelaskan tentang seluruh rahasia dan rencana yang sedang disusun matang oleh Nagi demi merubah desa setuat puram dimana prasad ini bisa mendapatkan listrik dan pembangunan jalan itu bukan karena Hemalata yang mengajukan proposal melainkan karena Nagi karena para polisi ingin menangkap Nagi di saat para polisi mengejar Nagi di malam hari dan Nagi berhasil lolos para polisi melaporkan bahwa alasan mengapa Nagi bisa lolos adalah karena mereka tidak bisa melakukan pengejaran karena disana terlalu gelap sementara Nagi sudah terbiasa di dalam kegelapan tersebut oleh karena itu para polisi pun mengajukan listrik di desa agar kedepannya para polisi mempunyai cahaya untuk melihat dan mengejar Nagi dan di saat Nagi berhasil tertembak namun tetap bisa meloloskan diri ternyata alasan mengapa Nagi bisa meloloskan diri adalah karena para polisi tidak bisa mengejar Nagi dengan menggunakan mobilnya karena jalannya jelek oleh karena itu para polisi pun melaporkan bahwa alasan mengapa mereka gagal di dalam mengejar Nagi adalah karena kecepatan berlari Nagi sangatlah cepat sehingga mereka tidak bisa mengejarnya dan ketika mereka melakukan pengejaran dengan mobil mereka mengalami selip karena jalannya jelek sehingga mereka pun gagal mengejar Nagi oleh karena itu para polisi pun mengajukan pembangunan jalan di desa agar kedepannya mereka lebih mudah mengejar dan menangkap Nagi sehingga dari sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa sebenarnya Nagilah orang yang sengaja memancing para polisi agar mereka mengajukan pembangunan jalan dan listrik di desa kepada atasannya mendengar penjelasan dari Prasad kini akhirnya para warga pun mengerti dan memahami tentang kebaikan dan perjuangan Nagi dan tentang kesalahan mereka yang telah meragukan lagi lalu disini Hemalata pun bertanya kepada Prasad kalau begitu lalu kenapa Nagi bertaruh dan menantangku dengan mengatakan kalau aku berhasil mendirikan pabrik yang Nagi inginkan maka Nagi akan menyerahkan dirinya kepada para polisi dan Prasad menjelaskan bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Nagi karena jika Nagi membangun pabrik dari uang hasil curian maka pembangunan pabrik tersebut akan dianggap ilegal oleh karena itu Nagi berniat untuk memberikan emas hasil curian tersebut kepada Angi Set lalu Set akan menjual emas-emas tersebut dan pada akhirnya Set akan memberikan uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut kepada Himalata dalam bentuk sumbangan sehingga dengan begitu maka Himalata akan bisa membangunkan pabrik Setuat Puram dengan cara yang legal kembali kepada Nagi dimana di dalam tragedi tersebut Yari pun akhirnya terkena sebuah tembakan dan Nagi yang mengetahui itu dia pun segera menolong Yari dan menghabisi orang yang telah menembaknya kemudian dengan susah payah Nagi pun membawa dan membopong Yari untuk kabur melarikan diri dan Yari yang tahu kalau dia akan menyusahkan Nagi memohon kepada Nagi agar Nagi pergi saja dan meninggalkannya namun Nagi tetap bersikeras untuk membawa dan menyelamatkan Yari satu-satunya sahabatnya yang masih hidup dan tersisa sampai saat ini sehingga karena Nagi yang bersikeras untuk menyelamatkan Yari pada akhirnya dia dan Yari pun harus kembali terkena beberapa tembakan namun meski sudah terluka dan terkena beberapa tembakan tapi Nagi tetap bisa kabur meloloskan diri lalu memancing para polisi tersebut menuju suatu tempat dan tiba-tiba Nagi pun bisa memberikan serangan balik yang membuat para polisi tersebut tidak bisa lagi mengejarnya sehingga dia pun pada akhirnya bisa kabur melarikan diri dengan bantuan dari Seth kembali ke dalam desa dimana disana Prasad menjelaskan bahwa demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa Setuat Puram Nagi rela membahayakan dirinya dan hidup seperti binatang mendengar itu Mani dan seluruh warga desa pun akhirnya menyadari kesalahan mereka sehingga disini akhirnya mereka pun mulai menangis di dalam mobil Seth yang melihat Nagi terluka sangat parah Seth pun berniat membawa Nagi ke rumah sakit namun Nagi menolaknya lalu Nagi pun memberikan emas hasil curiannya kepada Seth kemudian Nagi meminta Seth untuk menukarkan emas tersebut dengan uang lalu meminta Seth untuk memberikan uang tersebut kepada Himalata dalam bentuk sumbangan sementara itu di tempat lain Rajput yang sudah kembali ke Delhi kini dia sudah menghadap Perdana Menteri dan disini Rajput pun menjelaskan semuanya kepada Perdana Menteri tentang seperti apa itu sosok dari Nagi dan tentang bagaimana keadaan rakyat Stuatpuram dimana Rajput menjelaskan bahwa pada intinya tujuan Nagi adalah untuk membangun sebuah pabrik demi merubah masa depan dari seluruh warga Stuatpuram namun di dalam usahanya untuk mendirikan sebuah pabrik ada sebuah sistem besar yang menghalangi yang berasal dari para polisi dan politisi terlepas dari itu semua Nagi telah menyusun sebuah skema yang besar untuk pembangunan sebuah pabrik merampok kediaman anda adalah salah satu rencananya karena Nagi tahu kalau kita tidak akan peduli dengan nasib Stuatpuram jika dia hanya mengirimkan sebuah surat oleh karena itu Nagi sengaja menyusahkan kita semua untuk memancing dan membuat kita datang ke Stuatpuram agar kita bisa menyaksikan sendiri keadaan di sana setelah itu Rajput pun menunjukkan sebuah surat yang diberikan oleh Nagi kepadanya dimana dengan surat tersebut Rajput mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal Nagi sudah mengetahui bahwa setelah apa yang dia lakukan di istana Perdana Menteri Nagi sudah tahu kalau Rajput akan datang ke Stuatpuram dan bahkan Nagi juga tahu kalau Rajput tengah menyamar dan datang ke Stuatpuram ungkap Rajput sementara itu di markas Nagi Aung dan Nengulan yang sedang mendatangi markas di sana mereka melihat Nagi yang sedang terbaring lemas melihat itu Aung yang ternyata kini sudah berhianat dan bersekongkol dengan Mauli berniat melaporkan keberadaan Nagi tersebut kepada Mauli namun sebelum pergi Aung berbohong dengan berkata kepada Nengulan bahwa orang yang sedang terbaring itu adalah seorang pengkhianat yang sedang dicari oleh Nagi jadi Aung berniat untuk pergi mencari Nagi agar orang tersebut ditangkap sehingga disini Aung pun menugaskan Nengulan untuk menjaga orang tersebut sampai Aung kembali bersama Nagi oleh karena itu Nengulan yang ingin balas budi kepada Nagi pun berusaha menjalankan tugas yang diberikan oleh Aung namun alangkah terkejutnya Nengulan ketika ketika Nengulan mengetahui bahwa orang yang datang kesana adalah Mauli dan orang yang sedang terbaring lemas adalah Nagi orang yang dulu pernah menolongnya setelah itu Mauli pun membawa Nagi yang kini sudah terkapar lemas untuk dibawa ke pabrik ialah Amanda dan Nengulan yang melihat itu dia pun berusaha dan memohon agar Mauli tidak membawa Nagi kemudian disini Mauli pun menghadiahi uang yang banyak kepada Aung karena dia telah memberikan informasi terkait keberadaan Nagi sehingga disini terungkaplah sebuah fakta bahwa alasan mengapa Mauli bisa menemukan dan menghabisi rekan-rekan Nagi sebelumnya adalah karena informasi yang diberikan oleh Aung sang pengkhianat dan Nengulan yang merasa sangat bersedih serta marah kepada Aung karena Aung telah menipunya dan telah mengkhianati Nagi Nengulan pun menusuk Aung dan mengirimnya menuju alam baka setelah itu Nengulan pun berlari menuju desa Setuat Puram lalu memberitahu seluruh warga desa bahwa Nagi telah dibawa oleh si Aimauli menuju pabrik Yalamanda mendengar itu seluruh warga desa pun berbondong-bondong menuju pabrik Yalamanda guna menyelamatkan Nagi sementara itu di dalam pabrik Yalamanda yang merasa bahwa kini dia sudah menang dia pun menghina dan mengolok-ngolok Nagi atas kekalahan yang kini Nagi alami dan disini dengan sombong Yalamanda pun mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yalamanda telah menemui CM lalu meminta CM untuk membatalkan perizinan pembangunan pabrik di Setuat Puram namun sesaat setelah Yalamanda mengatakan itu tiba-tiba tiba-tiba dia mendapatkan sebuah panggilan telpon dimana telpon tersebut adalah telpon yang berasal dari kantor partai Yalamanda dan alangkah terkejutnya Yalamanda ketika dia mengangkat telpon tersebut orang yang menelponnya mengatakan dua hal yaitu yang pertama si penelpon mengatakan bahwa mulai hari ini Yalamanda telah dikeluarkan dari partai dan kedua si penelpon juga mengatakan bahwa besok CM akan mendatangi Setuat Puram untuk meresmikan pembuatan pabrik di Setuat Puram mendengar itu Yalamanda pun merasa sangat bingung karena jelas-jelas kemarin dia bertemu dengan CM dan CM bersedia untuk membatalkan pembangunan pabrik di Setuat Puram mendengar kebingungan Yalamanda si penelpon bersama Nagi pun bersama-sama mengatakan bahwa perintah pemecatan Yalamanda serta pembuatan pabrik di Setuat Puram adalah perintah langsung dari PM adalah perintah langsung dari PM alias Perdana Menteri alias Presiden India sehingga disini kita pun akan kembali dibawa ke dalam sebuah flashback dimana disaat Rajput kembali ke Delhi dan mengatakan seluruh informasi tentang Nagi dan Setuat Puram kepada Perdana Menteri Perdana Menteri pun menjawab bahwa selama ini kita selalu menghukum gantung orang yang telah melakukan tindakan pembunuhan tapi di sisi lain kita juga selalu menghadiahi seorang prajurit yang berhasil menghabisi musuh dengan sebuah mendali dimana kita menghadiahi prajurit tersebut bukan karena tindakannya yang telah menghabisi orang lain tapi karena tujuan dari tindakannya tersebut sehingga disini Perdana Menteri pun mengatakan bahwa Tiger Nagaswararau bukanlah seorang penjahat melainkan dia adalah seorang penyelamat karena dia melakukan kejahatan-kejahatan tersebut demi membebaskan rakyatnya dari belenggu orang-orang jahat dan demi kesejahteraan rakyatnya oleh karena itu disini Perdana Menteri pun melakukan panggilan telepon dan memberikan perintah langsung untuk mendirikan pabrik yang diinginkan oleh Nagi serta untuk memecat Yelamanda dari jabatannya kembali ke dalam pabrik dimana disana Nagi mengatakan bahwa sebelum Yelamanda menemui CM untuk meminta pembatalan pembuatan pabrik di Setuat Puram Nagi sudah terlebih dahulu menemui PM atau Perdana Menteri untuk meminta bantuannya setelah itu Nagi pun mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah mengatakan kalau Nagi akan menghabisi Yelamanda di saat kebusukan Yelamanda sudah terbongkar dan di saat Yelamanda menyaksikan sendiri kalau Nagi akan berhasil membangun pabrik bagi rakyat Setuat Puram oleh karena itu aku sengaja bersikap seolah-olah bahwa aku telah kalah sehingga anak buahmu membawaku kemari dan kini setelah kau menyaksikan sendiri bahwa pabrik akan mulai dibangun maka bersiaplah karena kini aku akan benar-benar membinasakanmu ungkap Nagi mendengar itu Yelamanda pun segera menyuruh Mauli untuk menghabisi Nagi namun ketika Mauli bersiap untuk menembak dan menghabisi Nagi tiba-tiba Nagi pun kembali bangkit lalu kembali menunjukkan kehebatan dan keberingasannya oleh karena itu maka pergergade bukan pun terjadi dimana disini meski sudah terluka sangat parah tapi Nagi tetap bisa dan berhasil mengalahkan Mauli bersama para bawahnya melihat itu Yelamanda pun berniat untuk membantu anak buahnya dan menyerang Nagi namun dengan mudah Nagi pun bisa menjatuhkannya setelah itu dengan penuh amarah Nagi pun mencengkram dan mencekik Yelamanda dengan sekuat tenaga yang meski Nagi didorodot oleh Mauli tapi Nagi tetap bertahan dan tidak mau melepaskan cekikannya terhadap Yelamanda sampai akhirnya Yelamanda pun kini benar-benar tewas sehingga akhirnya Nagi pun melepaskan cekikannya lalu dia pun meninggal dengan tenang melihat itu Mauli pun mendekat untuk memeriksanya dan tiba-tiba tiba-tiba Nagi kembali bangkit lalu menembak dan menghabisi Mauli dengan senjatanya sendiri dan bersamaan dengan itu para warga desa Setuatpuram pun telah datang ke pabrik untuk menjemput dan menyelamatkan Nagi namun sayangnya semuanya sudah terlambat karena kini Nagi sudah sekarat dan hampir meninggal namun di ujung kematiannya Nagi menitipkan masa depan istri dan anaknya kepada Hema Latak dengan mengatakan bahwa seluruh hidupnya telah Nagi korbankan demi masa depan desa namun dia tidak sempat melakukan sesuatu untuk kebaikan masa depan istri dan anak-anaknya jadi tolong jagalah istri dan anak-anakku aku percayakan mereka kepadamu ungkap Nagi kepada Hema Latak dimana sesaat setelah Nagi mengatakan itu Nagi pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dimana kematian Nagi menyisakan kesedihan yang sangat mendalam bagi seluruh warga desa Setuat Puram karena kini sang pahlawan yang selama ini selalu membela dan melindungi mereka semua kini telah tiada meninggalkan mereka semua untuk selama-lamanya setelah itu kita pun akan diperlihatkan dengan alasan mengapa Nagi menghabisi ayahnya dahulu semua itu dikarenakan karena Kanaka Rao memaksa Nagi agar Nagi menghabisi dan memenggal kepalanya agar identitasnya tidak ketahuan singkat cerita Rajput pun kembali ke Setuat Puram untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Nagi alias Tiger Nagaswara Rao yang kini telah tiada dan inilah foto dari makam Nagi yang asli dimana dengan semua itu maka film pun sudah berahing Oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya lor terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa like share komen dan subscribe ya lor sampai jumpa lagi di video-video berikutnya bye bye bye